Sampai jumpa di video selanjutnya Bisa menghargai ibu kandung sendiri yang melahirkan kamu Siapa cemata kamu Bagaimana kamu akan bisa menghargai anak saya nanti Yang jelas tidak ada hubungan apapun sama kamu Kamu siasiakan anak saya Kenapa? Pukul saya Pukul Pukul! Seandainya tadi aku bisa pukul papan desa Aku bakal pukul dia Tapi tolong Dia bakal semakin cek-cek sama aku Udah mas Kamu tuh jangan emosi kayak gitu Enggak si Mas tetapnya itu baik kok Aku tuh sayang banget sama kamu Sher Aku tuh pengen perjuangkan ini semua Sher Tapi kamu jangan kepanjang emosi Jangan mentang-mentang aku punya orang miskin Sher Udah lah Mas Mas nunggu di situ Untuk apa kamu kejar dia? Kamu harus putusin hubunganmu sama dia Aku gak bisa pak Aku cinta sama mas Wisnu Dan aku yakin Suatu saat mas Wisnu pasti bisa sukses Dan aku yakin pak Mas Wisnu pasti bisa berubah Tidak akan bisa Sampai kapanpun dia tidak akan bisa berubah Karena itu sudah jadi karakter dia Sulit untuk dirubah Aku akan tetap mempertahankan Aku sama mas Wisnu Walaupun papa gak setuju Dan aku AkuIchil Jangan Kasih Kamu siapa? Kok kamu bisa ada di rumahku? Shirley Ini Rashid Klien Papa Dia memang masih muda Tapi seorang pengusaha yang sukses Ibadahnya juga bagus Apa rencana ingin menjodohkan kamu sama dia? Pak Aku baru putus sama Mas Wismu Aku gak mungkin bisa ngelupin cintaku sama Mas Wismu gitu aja pas sekarang Kehadiran aku disini bukan untuk memaksa kamu mencintai aku Atau menggantikan orang lain Tapi kalau aku boleh saran Ada baiknya kamu mendengarkan orang tua Karena pasti pilihan orang tua adalah yang terbaik buat anaknya Untuk kebahagiaan anaknya Betul kata Naras Jalani dulu apa adanya Nanti kalau sudah ada kecocokan Menikahlah Ternyata benar Ternyata benar Papa kamu itu memilih orang yang lebih kaya Dibandingkan orang yang mencintai kamu Dia merelakan perasaan anaknya Demi egoisnya Kamu itu masuk rumah orang tanpa sobat santu Ya lo nong aja seenaknya